Halo teman-teman, kembali lagi di video aku dan kali ini aku balik lagi bikin DIY Kipop Sesuai requestan kalian kemarin dan sesuai vote kalian, aku bakal bikin DIY potokart Ini bakal cocok banget sama kamu yang pengen coba-coba bisnis Kipop Karena dia tuh bahannya murah banget Dan kita nge-printnya pake print sendiri jadi gak terlalu ngeluarin banyak duit Jadi bisa kamu jual dengan harga murah juga Oke sekarang aku langsung ke alat dan bahannya aja Yang pertama itu art paper, dia bahannya tuh glossy gitu Terus aku pake cutter, bisa diganti juga sama gunting Terus ada cutting mat, cutting mat itu alas buat nge-cutter biar gak kegores-gores gitu bawahnya Terus aku juga ada penggaris, tapi kalo misalnya kamu udah pake gunting kayaknya gak usah pake penggaris lagi Dan selanjutnya yang kita butuhin adalah printer Aku pake Epson L3150 Oke sekarang kita bakal langsung ke cara yang pertama Yang pertama itu kita cari foto Terserah kamu fotonya mau yang mana Kalo misalnya lo dapet yang bagus, langsung kamu save aja Terus kita buka foto grid Langsung pilih foto yang mau kamu edit Kita ilangin dulu tonde airnya Atau watermark Terus sekarang ke ratio Dan kita pilih yang custom Kita tulisnya 6 sama 9 Terus langsung pasin aja fotonya terserah kamu Nah Kalo misalnya udah langsung kamu save Oke sekarang kita bakal langsung masukin fotonya ke Microsoft Word Buat yang belum tau gimana caranya mindahin foto dari HP ke komputer Bisa tonton video aku yang sebelumnya Kalo udah kebuka Kita bakal langsung mengecilin aja fotonya Pilih yang size Dan sekarang kita bakal tulis 9 cm Nanti dia bakal otomatis Di bawahnya tuh bakal jadi 6 cm Itu otomatis Tuh kan Kalo udah sekarang kita bakal langsung klik oke Bagian atasnya itu biasanya muat 3 foto Terus kalo misalnya ini cuma muat 2 foto Bisa kamu geser dulu Kamu geser lagi Bagian kanannya juga kamu geser Biar yang bawah bisa naik Nah kayak gini Jadi dia tuh 1 kertas tuh bisa muat sama 9 foto Tadah Ini hasil setelah 9 fotonya aku masukin Jadi ini ngehemat tempat banget Kalo misalnya kamu geser-geser bagian atasnya tadi Oke sekarang kita bakal langsung ngeprint aja kertasnya Tadah 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 Oke temen-temen Jadi hasilnya kayak gini setelah digunting Dan ini cocok banget Buat kamu yang mau coba-coba bisnis Kpop Karena ini tuh harganya murah banget Dan bisa kamu jual murah juga Semoga tutorial yang aku bikin kali ini Bermanfaat buat kalian ya Sampai ketemu di next video Dadah Dadah Dadah